Apa sih ini? Cuman anak tiri? Emosi gue sih Kebri Ini kayak perempuan nakal kali aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta Oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya Dan pastinya cuy demi kesehatan kita Jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP cuy ya Saya lihat di berita itu jangkitan di Malaysia juga itu bertambah parah gitu cuy ya Semoga aja cepat surut gitu ya Semoga aja cepat turun kembali dan normal kembali Pastinya cuy ya Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film Piramili yang berjudul Saya gak nyangka aja cuy ya Viewnya bisa mencapai 10 ribu gitu ya Saya gak berpikir viewnya bakalan sampai segitu cuy Ternyata banyak peminatnya tapi jarang yang request gitu ya Itu yang jadi apa namanya jadi pertanyaan saya kemarin cuy ya Jarang yang request tapi banyak yang suka Mungkin karena komedinya cuy ya Oke disini saya akan jelaskan sedikit cuy ya Kemarin saya tak mau melihat komentar korang Saya sengaja tak mau melihat komentar korang karena saya tak mau korang spoiler cuy Korang semua sudah tengok video ini atau film ini dan saya sendiri belum tengok sama sekali cuy Jadi saya tak mau melihat komentar korang jadi saya minta maaf ya Saya minta maaf tidak mau melihat komentar korang karena Karena saya tak mau kalau korang ada yang spoiler cuy Kelanjutannya ini seperti apa Oke dan langsung aja cuy tanpa banyak cakap lagi Jom kita lihat part kedua dari film Piramili yang berjudul Antara Dua Derjat Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke sebelumnya cuy Saya mohon maaf banget Kalau memang di video ini ada yang part yang dihilangkan Berarti bukan salah dari channel Nostalgia Warna cuy Itu karena copyright Copyright ya Tolonglah mengerti lah cuy ya Mengerti juga dengan channel Nostalgia Warna cuy Itu karena copyright Intinya alur ceritanya saya bisa paham gitu ya Oke lanjut Dan aku lihat dengan mataku sendiri Mayat Tengku Jaleha terbujur di atas usungan Kalau kau tak percaya Kau tanya Ali Kau tanya Madi Kau tanya Kasim Kau tanya semua sekali budak-budak mizik Ini ada tandatanya tersendiri cuy Ghazali Orang yang berdarah feodal macam Tengku Karim itu Dia lebih suka melihat anaknya mati Daripada melihat anaknya membuat perhubungan dengan orang kebanyakan sekeci kita ini Jangan-jangan dia pukul Tengku Jaleha sampai mati Itu sebutlah imbu yang sedatang Kau bisa mati itu ya Ini kan Ini dia kan Saya pikir kemarin itu Piramli Apa namanya Kayak menghayal gitu ya Ini udah jelas gitu cuy Dia ini Dia ini Kenapa Dinda? Matanya Sumbang kan Dha? Sumbang? Ini mesti lekas dibaikkan kemukri Tapi di mana nak cari tukang perbaiki piano? Di sini pun ada Bagaimana Dila tahu di sini ada? Barangkali Barangkali juga Ya mana tahu barangkali Biarkan Dha suruh naik mencari Naik! Naik! Assalamualaikum Pemain piano Pemain piano Baiki piano Sekali aku cabut Ini udah berhubungan di sini Ini udah berhubungan di sini Ditanya sih Tak paham Tapi yang kebetulkan Kali lain ku Ini Mungkin kembar kali cuy ya Gembar kali cuy Kok dia bisa gak ingat gitu Bish Kali lain ku Jago dia mana Betul banget Berapa upahnya? Tak payah Kemal rusaknya perlu sedikit Tak boleh Kalau diambil Terima kasih Terima kasih Seandainya saya binter Mempian macam ini cuy Pandi Pandi Tindah Tindah Wajib sikit jenis yang memang lewat semangat Barangkali dia terperanjat si gila terpekik tu agaknya Maafkan saya Itu tadi pura-pura ingat apa Memang tidak ingat sama sekali Bermacam, Ghazali, betul tak cakap aku? Kau orang semuanya porong pada aku Kau orang mengatakan Ghazaliah sudah mati Padahal dia masih hidup Hei Ghazali, yang kau lewat tadi tu bini orang tau Jangan kau salah terekam Pecah pula kepala kau Baiklah, kalau dia tu dah lewat, apa buktinya? Dia telah memetik piano lagu yang aku ajar dahulu Kalau dengan memetik piano saja tidak cukup buktinya Ghazali Sudahlah Sudin, jika kau tak percaya kau turun di bawah Jangan bising lah Aku tak percaya turun di bawah Jangan bising Siapa yang nak percaya cakap kau ni? Cakap kau ni macam orang gila Tidak tadi Pinjam aku sikit kuih Aku nak punya telepon Nak panggil kau lekak Hantar kau untuk mental hospital Sudin, kau jangan sindi sendiri kepada aku, Din Aku terajang sekali berapa tahun nanti Orang kasih dengan nasihat, bukan dia balas dengan terima kasih Dia nak terajang pulak kita balik Aku tak perlu dengan nasihat kau, Din Jikalau kau tak perlu dengan nasihat aku Kau boleh pindah dari sini ke bawah hospital gila Di sana memang banyak orang seperti kau Eh, polis! 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 Kau boleh? Polis! Siang, Din Jikalau aku tak sudah aku tinggal sini kau cakap Aku boleh pindah sekarang juga Kau tinggal dalam rumah ini bukan tinggal dengan harta babak, Din Kau sepulau marah yang pokok besar Jikalau kau ganggu aku lagi Anangku pecah, aku kan kau, Din Baik, namut betulnya Potongan badannya macam Muna Iya loh Muna Iya Muna, kita punya kau balik nak jumpa bangun Iya Muna juga mana ya? Hahaha Kayak Kayak perempuan Hahaha Iya Muna Bukan Muna tapi Mina Muna Muna Jangan Jangan Juri Jangan 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 Juri Juri Jangan 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 Dinda, kalau Dinda mengantuk tidur dulu Jangan menunggu sampai Kanda pulang, ya Baik, Kanda Benarnya, Kanda tak sampai hati meninggalkan Dinda sendirian Ya, apa boleh buat? Kewajiban Selamat tinggal Selamat jalan, Kanda Selamat tinggal 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 Tembak Selamat tinggal 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 Oh ini nggak ada disini Mandipar pertama sih Oh ini oke Nah disini dia pergi melapor ya Oh mamanya Ush Bumpun Bunda Jahat banget Oh sempat lari Gazzali bangun Gazzali Bangun Gazzali Dapet lagi Lepatkan aku Idri Lepatkan aku Lepatkan aku Gazzali Kayak bukan Kesannya disini kayak bukan Anaknya gitu ya Gazzali 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 Bunda! Tolong Bunda! Bunda! Tolong Bunda! Jepunnya gak bisa ngomong apa-apa Cya gak bisa berbuat apa-apa Oh di Bius ya Sunting Bius ini Terbalik Kalau kamu sebutkan lagi nama si keparan itu Bula Muka jangan buat sebarang dengan anak patik Kalau aku tak suka, patik dan ku zarah boleh keluar sekarang juga Apa sih ini Kamu jangan masuk campur kuasan Soal ini soal aku dengan ayam Kamu hanya anak tiri dariku Aku tak mau diam Cuman anak tiri Emosi gue sih Kebri Ini kayak perempuan nakal kali aja ya Kalau kamu Tengku-tengku Gilakan perempuan kebanyakan Tak mengapa ya Kalau aku zaleha gilakan laki-laki kebanyakan Kamu pentingkan darah Kenapa ayah kamu tak pentingkan darah Semasa dia kahwin dengan aku dulu Hah Kamu jangan menghina kepada ayahku Dan kamu jangan menghina kepada aku Diam Oh sempat ditampar cuy Aku nisi adukan perkara ini kepada aku Mayang Ini aman penghabisan untuk kau Mak yang Jika kau menipu pulis Kau akan menyesal Halo Halo Polis Terus cari aduk dulu Terus cari aduk dulu Ini bapaknya Bapaknya ngapain Lalu Halo Polis Tolong datang lekas disini Ada pembunuhan Nombor 131 Iskosrut Ceritanya sodara tiri tadinya Cuy Itu pembunuhnya Cuy Udah Meninggal Abangku kuasa Dibicarakan di mahkamah Akhirnya Dia didapati salah Lalu dia dijatuhkan hukuman gantung Sampai mati Oke Dari sejak itulah fikiran ayandaku Bertambah tegang Sehingga Dia terpaksa dilawat di rumah Sagi gila Oke 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 Kita berduk dulu Cuy Oke sekarang kita lanjut lagi 3 2 1 Jadi ceritanya Saudara tirinya Dihukum mati Hukum gantung Dan bapaknya gila Kena stres Bapaknya gila Tidak, aku datang ke kereta, tepi. Tidak, kau gila. Kalau gila, jangan atas sini, itu orang kaya. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Eleanor. Yangci, Yangci. Bentar banget, yang tinggi. Gila, sih. Mendalami karakter banget ini. Legend banget. Di sini, apa? Dato Nisfu itu gak terlalu ini, ya? Gak ada komedinya di sini. Tengku Zaliha. Belum lagi, Yangci. Kerana suasana sekarang ini sangat terangkabut. Yangci rasa, pada hari inilah, sebaik-baik hari yang ayah sendiri berunding dengan Tengku Zaliha. Yangci, tentang harga benda Ayangku Karim, siapakah yang mempunyai kuasa penuh hari ini? Tengku Zaliha. Sebab, sebelum Ungku Karim diserang penyakit otak, ia telah membuat wasiat. Yang segala harta benda itu, ia telah serahkan pada Tengku Zaliha. Okey. Kalau begitu, kita mempunyai lekaskan perkawilan ini, Ayangda. Supaya harta itu jangan terlepas ke tangan orang lain. Oh, oh. Iya. Itulah yang saya dikhawatirkan sekarang. Di mana ini? Minggir pantai. Mobil-mobil keren semua, mobil dulu-dulu saja. Oh, iya. Pengusaha banget deh, stilisnya ini. Pengusaha besar nih. Pengusaha minyak. Pengusaha minyak. Pengusaha minyak. Pengusaha minyak. Pengusaha minyaknya. Anak-anak datang ku Zaliha. Tragis banget sih. Keluarganya tragis banget. Apa kapan, ku Ayah? Kabar baik. Silahkan. Sudahkah lupa anak-anak dengan tunangan anak-anak datang ku Mokri? Oh, udah ditunangkan ya sebelumnya. Apa kapan, ku Mokri? Habar baik. Anak-anak tungku Zaliha. Tungku Ayah datang kemari ialah kerana nak menetapkan hari perkawinan anak-anak dengan Tungku Mokri. Tungku Ayah. Bukanlah Patik nak menolak perkawinan ini. Tetapi tunggulah Ayah-anak Patik sembuh dari kering. Di sana nanti, Tungku Ayah boleh berunding. Oh. Sebenarnya Tungku Ayah telah pun berunding dengan Ayah-anak-anak. Kalau tak percaya. Ini buktinya. Nah, akhirnya menikai ya. Tapi mukanya di sini nggak ikhlas banget. Terus yang satu itu yang di rumah tadi itu siapa, cuy? Tunggu Ayah-anak. Tungguh tersinggung. Sudah hampir tiga bulan kita nikah. Waduh. Ya tragis banget sih masalahnya ya. Ke Eropa, Amerika, ke Jepang. Oh, ke Kandah membawa Adinda? Sudah tentu. Terangkanlah di mana. Kandah akan menurun. Kalau Kandah nak membawa Adinda, Adinda ingin nak beralih angin ke Anggrik Villa. Anggrik Villa? Di mana Anggrik Villa? Di Johor. 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 Baiklah. Besok kita berangkat ke Anggrik Villa. Oh, ke Bratih. Memang rencana nya memang. Eh, ini Engkud Ajis. Siapa? Oke, sahabatnya ya. Iya, benar banget. Berjumpa denganmu di tengah malam begini. Sebabnya kau sudah pun menjadi milik orang. Kazali, walaupun sudah tiga bulan kami menikah. Tetapi, kami mesti berlaku sebagai orang asli. Tereha. Kita sudah lama di sini. Baliklah. Malangkali sekejap lagi, suamimu juga akan pulang. Baik, Kazali. Kazali. Bolehkah kita berjumpa lagi besok malam? Ya. Sama malam, Kazali. Zalia. Sama malam. Tereha. 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 Besok. Akhirnya lega juga dia. Mengetahui semuanya ya. Saya juga lega. Saya juga lega, cuy. Nah, waktunya cukur. Waktunya cukuran. Lihat. Kedapatan. Tereha. bahaya banget kalau jumpscreennya cahaya tidak ada yang terlalu 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 selamat menikmati kasurnya pun bisa okey airan melihat kasurnya penuh berlumpur pantai basah gambar aku tergeletak di atas lantai kaca hancur airan kemukri aku ingin memberi nasihat padamu maukah kau terima nasihat baik oh iya kalau yang baik aku sedia menerima begini dengan nama pri kemanusiaan ceraikanlah istri wah berarti bagus sih sahabatnya jikalau kamu menceraikan istrimu berarti kamu menolong tua jiwa yang telah kamu pisahkan oh jadi sebelum Tengku Zaleha menjadi istriku dia telah membuat perhubungan benar dengan Tengku Manang Kouajis bukan dengan Tengku habis dengan siapa dengan pemuda biasa pemuda biasa siapa namanya Gazzali 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 yang mana Gazzali pemuda yang memperbaiki pihak kesemangat Kouajis jikalau istriku menyintai manusia yang sama darjat dengan aku aku rela menceraikan tetapi jikalau dengan manusia durjana yang rendah darjat seperti itulah jauh panggang dari aku kamu selalu mementingkan darjat mementingkan darah apakah keistimewaannya yang berada dalam darah kita betul 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 sangat betul salut salut gelaran nama buku Wajis kalau engkau menghinah-hinahkan darah dan darjatku bukan menghinah cu diam pengkhianat kemaskan barang-barang kau apa antar kau sekarang juga keinggapura terima kasih masihkah kamu marah lagi padaku nampaknya soal darjat ini merenggangkan persahabatan kita tapi walau bagaimanapun saya yakin kita manusia sama saja betul banget itu pesan banget disini saya terlupa diri maafkanlah sayang wadis tak apalah Teguh Mugri tidak ada manusia yang tak bersalah kenapa Teguh Mugri? tidak 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 Mari saya betulkan ku Pergi ku hidupkan injenya semualah Aduh Boleh? Bumukri? Jawab! Jawab! Kamu nak bunuh aku Cukupukri? Wah, dia datang di sini Kamu mengamuk Dengar sini orang-orang kampung Jikalau kamu semua mau selamat Serahkan gadali padaku Jikalau tidak Seluruh kampung ini akan kubakar kamu Serahkan gadali Serahkan gadali Lawan itu banyak juga Ini kok emosi ya? Banyaknya orang disitu Bukannya Itu kesempatan dia ngisi Tepas Tepas Lalu Nanti aku tembak satu persatu Lalu Eh, perempuan tuan Durjana Lalu dari situ Berjana Aku tidak mau pergi dari sini Tuhan Siarlah aku mati berhima sama dengan anakku Aku bilang lalu dari situ Kenapa kau datang untuk menyelamatkan kekasih Kekasih kau ya? Masa kau juga sudah sampai Kocak Coba dari tadi Itu orang banyak banget bukannya Baru lagi Duet Duet lagi duelo Kekasih kau Kekasih kau Kekasih kau Kekasih kau Lagi Ajar lagi Darahnya mahal itu Darahnya mahal itu Betul banget Itu dari tadi Siapa? 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 Sampai itu Oke Sahabatnya datang Ternyata gak mati Untung ada orang baik Ternyata 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 Maafkan aku Ternyata Ternyata Itu sudah Itu sudah takdir Ternyata 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 Tadi dialog yang diomongkan oleh Apa namanya Siap namanya Aziz ya Kalau gak salah ya temannya tadi itu Dia membahas tentang Darah keturunan gitu ya Darah keturunan dan dia mengatakan Darah keturunan Ini dengan ini itu sama Kita manusia itu sama aja gitu ya Cuman yang membedakan ya begitu Karena ada yang terlahir memang Sudah menjadi Apa namanya Orang kaya ada yang terlahir memang Jadi orang miskin dan Saya sangat Menyukai dialog yang tadi cuy Saya menyukai kata-katanya Pesan yang ada Di dialog yang tadi cuy Keren banget Saya langsung sempat berpikir iya sih Namanya kenyataan seperti itu sampai sekarang cuy Alur ceritanya keren banget Tapi yang namanya film Klasik itu pasti ada kekurangan Dan menurut saya Alur ceritanya itu dapat banget Di part kedua ini Benar-benar gak ada komedinya sama sekali cuy Disini benar-benar Memperlihatkan keseriusan dari film ini cuy Memang di part pertama Di part pertamanya memang Lebih ke komedi Dan di part keduanya ini Kita bisa diperlihatkan Atau dipertontonkan gitu Alur cerita yang benar-benar serius Serius banget cuy Dan happy ending Endingnya Emang gak membuat kita itu Apa ya Membuat kita itu menyesal gitu ya Dan mudah-mudahan ya Semua orang yang berhubungan Antara darah seperti ini juga cuy Bisa endingnya macam ini juga cuy Tapi kebanyakan sih endingnya Gak seperti ini cuy ya Di kejadian nyata gitu ya Gak seperti ini endingnya cuy Oke cuy dan kalau memang suka dengan video ini Silahkan di like Di share ke social media yang kalian punya Dan subscribe juga channel ini cuy ya Biar saya bisa bersemangat lagi Membuat konten-kontennya menarik ya Dan terima kasih buat korang Yang selalu stay di channel NDTK Mungkin saatnya saya pamit timur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sampai jumpa